Sebuah video amatir dari warga saat petugas pemadam kebakaran kota Sukabumi berusaha menangkap ular sanca yang bersembunyi di atap rumah warga di jalan RA Kosasih, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Petugas pemadam dan penyelamat damkar kota Sukabumi, Kurnia, mengatakan awal mula ditemukannya ular dengan panjang 2,5 meter itu dari laporan warga. Setelah dilakukan pengecekan dengan menaiki atap, petugas langsung melakukan evakuasi. Ular itu kemungkinan sudah memangsa tikus, jika dilihat dari ukuran tubuhnya yang agak membesar. Ular sanca yang berhasil ditangkap itu kini sudah berada di mako damkar kota Sukabumi. Dapat petugas dari rawga, nampaknya bumi, ada rumahnya, eh ada ular di atas atap, di rumahnya. Dia lapor ke damkar, langsung meluncur. Saat setengah jam kemudian, dapat, mikirnya dapatnya 2,5 meter, ternyata 3, gitu lah. 3 meter ya? 3 meter. Saat evakuasi seperti apa, Pak? Ada kesulitannya? Setelah ada kesulitan, pas anggota kita naik ke atas, ternyata nggak kelihatan ularnya. Setelah Pak Edi naik ke atas, mau ini menerkap, dia lompat, baru diboboh lagi satu lagi, baru kelihatan bahwa itu ular. Berdasarkan data pemadam kebakaran, ada 18 ekor ular sanca yang berhasil ditangani oleh pihak damkar kota Sukabumi. Seluruhnya sudah dilepasliarkan ke wilayah Gunung Gede Pangrango. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.